Oke, kali ini gue bakal breakdown semua scene-scene yang dihapus. Awalnya ada di trailer, dan di movie malah gak ada. Dan gue berikan alasan kenapa scene tersebut bisa dihapus oleh pihak film, High and Low. Yang pertama, scene panjang di jembatan. Scene ini ada di trailer, dimana nyorot Oyako yang bersiap menuju STM Senomon. Cuman beda dari cara nyorotnya aja, kalau di film itu mid sampai close shot. Tapi kalau di trailer, ada gambar yang diambil pake teknik long shot angle. Alasan scene ini dihapus dalam film adalah karena memang teknik ini lebih menarik dipertontonkan dalam trailer. Namanya menarik atau teasing itu harus ada dalam sebuah trailer. Adik sih lah. Dengan cara menyorot dari jauh, seakan-akan mengancam objek. Dan bakal bertemu sesuatu yang lebih besar dari objek. Jadi Oyako itu kayak bakal dapet ancaman lah. Dan ya, bener. Mereka bakal berhadapan dengan aliansi Sang Korengo. Disini Hosen gak di-reveal ya. Karena emang jadi kejutan kalau yang bawa Hosen itu, Jinkawa. Yang ikut Oyako dari jembatan ini. Dua, scene di lorong. Scene yang ditampilkan di trailer ini dari cara nyorotnya yaitu zigzag secara vertikal dan horizontal yang berayun. Memang buat menggambarkan chaos dan ramainya aliansi Sang Korengo. Dan di film, scene ini gak dipakai. Di filmnya, cara menyorotnya yaudah. Yang penting kayak pake drone, keliatan jelas. Alasan scene ini dihapus sih gue gak bisa tebak ya. Soalnya padahal scene-nya bagus loh. Tiga, Sameoka yang menunggu. Nah, scene ini yang paling gue nge, kenapa hilang di movie-nya. Yaitu Sameoka yang nunggu. Dia nunggu siapa ada dua kemungkinan. Yaitu Fujin dan Raijin yang baru datang, di tempat sering lewat bus Oya. Atau mungkin memang pas lagi nungguin anak Oya lewat naik bus Oya. Karena kata Suji dan Shiba, mereka udah lebih dulu ketemu anak Kamasaka dalam bus. Alasan scene ini dihapus mungkin untuk mempersingkat durasi film. Mungkin aja ada percakapan yang seharusnya gak dibutuhkan dalam film. Atau bisa aja ini scene pengenalan Ebarak. Empat, Raijin keluar dari salah-salah mobil. Ini scene yang dihapus nih. Dan gue paling nge juga kehilangannya. Raijin keluar dari salah-salah mobil waktu Sang Korenggo mulai masuk ke daerah Oya. Alasan scene ini dihapus mungkin juga karena mempersingkat waktu. Karena kan nantinya bakal lebih fokus ke kacaunya lorong waktu Sang Korenggo lewat. Kayak chaosnya, kengeriannya, ketakutannya. Kyo food da geta. Kalau kata si Amagai. 5. Raijin yang berbicara ke Suzaki Nah, dalam scene detailernya Raijin ngomong kalau dia bakal ajarin pertempuran yang sebenarnya. Ritachi no Kenka Michio Sheter. Yaitu tentara Kamasaka yang sangat ramai dan berbahaya. Menggunakan senjata. Kayak besi, pemukul, botol, dan lain-lain. Raijin ini ngomongnya kayaknya ke Suzaki deh. Dan gue ngerasa kayak ini mungkin perkenalannya SMA Kamasaka. Dalam markas atau gimnastiknya Senomon. Jadi waktu awal direkrut dan sebelum nyerang Shotoko Gakuen. Atau Akademi Shotoko. Yang jasnya putih. Alasan scene ini dihapus adalah mungkin karena durasinya sih ya. Bisa aja panjang percakapannya. Dan mungkin kayak gak terlalu penting lah. Intinya mereka ini aliansi. Makanya tau-tau Sang Korenggo udah ada. Dan langsung nyerang Shotoko Gakuen. 6. Ganji vs Kiyoshi Scene ini dihapus waktu Ganji jalan di gang tempat Kiyoshi di Keroyok. Yang kita tau Ganji di movie ini ada di barisan terbelakang. Tapi di scene ini dia maju sendirian. Mungkin setelah pasukannya ngejar kali ya. Kayak mau ada scene ketawa jahat dari Ganji gitu. Alasan scene ini dihapus mungkin kayak ngeselin aja gitu ya. Abis pasukannya ngehajar Kiyoshi selesai. Dia ketawa jahat buat kabur atau nyamperin Kiyoshi gitu. 7. Raijin jambak orang Scene selanjutnya yaitu Raijin yang ngejambak warga. Kayaknya si mba-mba ya. Kalo dari rambutnya. Di movie gak ada. Mungkin awalnya Suji Shiba ngeliat jumlah mereka tuh kayak gak mau ngadepin. Tapi Raijin yang temperamen langsung nyandra warga Oya. Biar dia mau ribut. Dan ngasih tau dimana Todoroki. Makanya pas keluar dari bus Suji dan Shiba nendang pintu. Dan Raijin turun gak berantem di bus. Kayak Suji Shiba tuh kayak gini. Oke ya lu gua layanin. Tapi di luar jangan disini. Dan gitu ya keluar Suji Shiba. Lalu sekalian pas Fujin Raijin nyerang. Itu juga dihapus. Dan waktu Suji Shiba mau maju juga dihapus. Alasan kenapa dihapus menurut gua sih tanggung. Soalnya daripada pindah scene. Kayak udah lari tapi tiba-tiba pindah. Itu tanggung buat kalo menurut gua. Mending sekalian dihabisin. Biar penonton penasaran. Dan ngeliat resultnya di next tragedy. 8. Saboten ngambek Sumpah Shin ini ngakak anjir. Jadi ini tuh scene waktu dia di atas mau ngejebak paksi cuncun. Mukanya sebutin kayak lagi komok anjir. Mungkin itulah alasan kenapa Shinnya dihapus. Dan emang karena Ikuya Naganuma ini yang paling nurut sama staff studionya. Jadi sebagai tanda apresiasi. Shin dia yang dipakai itu bagus semua. Gak ada yang komok. 9. Scene Perang Scene yang gak ada selanjutnya yaitu waktu Senokama ngecharge Oyako dan Hosen. Soalnya waktu nyorot Oya Hosen tuh dari depan kayak ada gitu. Nah scene ini waktu nyorot Senokama dari depan juga. Sama kayak Oya Hosen. Tapi ini dihapus. Mungkin karena timing waktu yang diambil scene-nya kurang cepat temponya. Kayak cenderung kayak disamperin sama case gitu kameramennya. Dan mungkin maka dari itu juga gak dipakai lah scene ini. Karena memang dari sinematografinya belakangnya tuh kurang enak dilihat gitu. Gimana?